Intro Hari yang lalu, dia ngedrop. Sebenarnya ngedropnya sih udah tiga hari ya. Cuman dia nguatin, dia seneng, banyak temen mungkin. Kalau ada yang datang tuh bilang kawan gitu kan. Dia kawan katanya, ada kawan. Jadi dia seneng. Pada gitu, dua hari yang lalu dia ngedrop, dia udah gak kuat. Dia yang minta sendiri ke rumah sakit, terus saya bawa ke rumah sakit. Sekarang sudah tiga hari. Tapi dua hari itu, dia minta pulang, pulang, pulang kemana. Ini kan belum sembuh, saya bilang gitu. Terus belum sembuh. Pindah rumah sakit, gak taunya dia minta kamar, gak bisa istirahat. Terus akhirnya sekarang dipindah kamar, udah satu hari dia mulai nyaman dan bisa ini. Tapi makan belum, belum bisa, eh belum banyak gitu. Cuman tidur, bangun sebentar, tidur, bangun sebentar gitu aja. Darahnya tinggi banget, makanya dia langsung dibawa ke rumah sakit. Sekarang ya bicaranya masih belum lancar banget, masih lemas. Mungkin dia kecapean, mungkin karena beberapa hari terakhir itu banyak tamu atau kerabat datang ke rumah. Jadi ya kayak gini lagi ngedrop lagi. Untuk saat ini kondisi bapak lagi ngedron lagi, ngedrop lagi. Baru hari kemarin, ngedrop lagi mungkin karena banyak tamu atau kerabat datang ke rumah. Jadi ya kecapean mungkin ya. Terus dredron lagi, ngedrop lagi. Kondisinya ya udah rada membaik sih. Kan udah dipasang inpus, udah dikasih obat, udah lumayan sekarang. Panik ya. Panik juga. Kemarin kan sempat gak ada orang di rumah. Panik. Cuma diteleponin. Kan udah bawa aja lah. Ya pasti bingung. Pasti bingung. Kondisinya lagi kayak gini kan. Lagi susah semua. Baru masuk itu belum ada sehari, udah minta pulang lagi. Karena dia gak mau lama-lama. Ya kita bilangin pelan-pelan. Kita bilangin pelan-pelan. Nanti dicek dulu dari dokter chasialisnya. Mungkin dia mau. Karena kan penyembatan di kepala itu. Dia apa yang dia mau ngomongin gak sinkron. Sekarang sih fokus-fokus ke isi rata aja di rumah lah. Sampai benar-benar. Yang penting kan suaranya dia bisa normal lagi. Itu aja. Dia sempat ngomong. Pengen cepat sembuh. Pengen dubbing lagi. Isi suara pauga lagi. Harapan dia sih itu aja. Kemarin itu dari rumah. Ada bapak wakak polres. Bawa dokter. Darahnya itu sampai 180 lebih. Begitu dibawa ke rumah sakit. Sekarang ini 150. Agak turun. Saya ngambil BPJS kelas 1. Nah sekarang di PIP dia gak mau ada orang. Karena kemarin itu pusingnya banget-banget pusing gitu. Sampai ngomong pun udah gak bisa gitu. Ngaco banget. Pinjem-pinjem dong. Itu nanti paling sekian hari gitu. Padahal belum tentu itu sekian hari itu atau sekian minggu. Ibu dapetin uang gitu. Cuman yang paling sedih. Kita gak beli apa-apa ya lebaran. Sedih banget itu pas lebaran. Sampai akhirnya saya ke pasar. Kebenaran ada rezeki ya dari temen. Terus dia saya beliin kaos yang 20 ribu lah gitu. Ya pakein. Tapi dia senang karena gak tau itu harganya berapa, apanya berapa gitu. Kalau untuk obat-obatan ya kalau kita kekurangan. Ya paling kita minta ke saudara. Minta-minta cari-cari ke saudara gitu. Bapak pake BPJS. BPJS walaupun itu kemarin masih ada kekurangan. Tapi kita lagi gurus sih semuanya. Ya kekurangan tunggakan BPJS yang kemarin. Kemarin hampir berapa juta ya. Banyak juga sih. Banyak juga kekurangannya itu. Ya sekarang kan hampir 4 tahun atau 3 tahun gitu. Untuk biaya, butuh urusan belakangan lah. Yang penting Bapak masuk dulu aja. Dapat penanganan dari dokternya. Itu aja sih. Ngeliat Bapak kayak gini ya sedih. Sedangkan saya sekarang udah gak bisa bantu apa-apa. Karena udah lagi di rumah. Gak kerja. Gak. Sudara-sudara ya teman-teman. Banyak yang support Pak Ogah. Banyak yang bantu Pak Ogah gitu. Kalau kemarin kan agak sedikit murung. Kalau di rumah sakit gimana nih bayan. Kalau sekarang udah aman bang. Aman gitu ya. BPJS pun sudah hidup. Kebetulan ada Bapak pejabat di Bekasi datang gitu ya. Ibu-ibu juga terus bilang aku mau pulang gitu kan. Pas ada orang rumah sakitnya. Aku mau pulang. Kata rumah sakit. Ngapain pulang? Bapak belum sembuh gitu kan. Tapi mahal katanya kalau disini gitu. Terus dia bilang, Bapak gak usah bayar disini. Kata rumah sakit. Doangnya ya semoga sembuh ya. Amin. Biar dia bisa bekerja lagi, berkarya lagi gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya. Terima kasih.